Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu pengetahuan judulnya Fitur baru Microsoft Edge 109 dan dukungan terakhir buat Windows 7 dan 8.1 Kawan-kawan, dua hari yang lalu Microsoft meluncurkan versi terbaru untuk Microsoft Edge yakni versi 109 Perlu kamu ketahui bahwa Microsoft Edge versi ini 109 adalah support ataupun dukungan terakhir untuk Windows 7 Begitu juga dengan Windows 8.1 Mau tahu fitur baru apa saja di Microsoft Edge versi 109 ini? Tonton video ini sampai selesai Let's get started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe jangan lupa, kamu tekan akun bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Tekan-tekan sekalian, sekarang mari kita buka Microsoft Edge ya Ini Microsoft Edge teman-teman Nah untuk mengetahui apakah ini sudah versi yang terbaru atau belum Kita masuk ke Merit 3 titik ya Kemudian masuk kepada pengaturan Nah disini kita masuk kepada tentang Microsoft Edge Ini sementara memeriksa pembaruan, Microsoft Edge sudah terbaru teman-teman Ini versinya ya 109.0.15.18.55 Nah di Microsoft versi terbaru ini teman-teman Ada 3 hal yang terbaru versi ini yang kamu harus ketahui ya Yang pertama, itu adalah prediksi teks baru Atau bahasa Inggrisnya new prediction text Sayang sekali prediksi teks ini teman-teman Untuk sementara baru bisa berbahasa Inggris Ya itu pun baru tersedia di India, Australia, dan USA Ketika kamu menuliskan ya teks dalam bahasa Inggris Tentu saja apalagi kalau kamu ya menulis dengan bahasa Inggris Maka dia akan cepat teman-teman Jadi prediksi teks ini bisa mengurangi kesalahan dari teks yang kamu buat Itu yang pertama Kemudian yang kedua teman-teman Fitur baru yang kedua itu adalah Menambahkan dukungan untuk link akun antara akun Microsoft pribadi Dan akun kantor ataupun akun sekolah Jadi kalau kamu buka pengaturan ini teman-teman Di sini ada profile Di sini adalah akun pribadi saya ya Nah ketika kamu buka ini teman-teman Kamu misalnya lihat sini ya Ini kelola akun ini Kamu lihat sini baik-baik Ini kamu kelola akun Nah di sini teman-teman Ketika kamu Kalau kamu tautkan akun kantor kamu Ataupun akun sekolah kamu Maka kamu akan mendapatkan reward teman-teman Reward alias yang namanya hadiah-hadiah Jadi kamu misalnya lihat sini Ini Jadi Microsoft Rewards Ketika kamu mencoba untuk mentautkan Ataupun kamu hubungkan akun pribadi kamu Dengan akun sekolah Ataupun akun kantor kamu Kamu akan mendapatkan reward Nah fitur yang terakhir teman-teman Yang dikeluarkan oleh Microsoft Edge ini adalah Perbaikan keamanan Ya dia memiliki 14 perbaikan keamanan teman-teman Saya kasih lihat ya Nah pada perbaikan keamanan ini teman-teman Terdapat 14 fitur keamanan yang diperbaiki Kami bisa lihat sini teman-teman ya Ini 14 semua jumlahnya Dan perbaikan ini tentu saja adalah Upaya berkelanjutan Microsoft Edge Untuk membantu kamu mengelola resiko keamanan Dan membantu kamu melindungi laptop kamu Komputer kamu Tentu saja Daripada orang-orang yang jahat ya Ataupun peretas untuk mengeksploitir Kamu punya Microsoft Edge Jadi secara kasat mata Sebetulnya memang tidak terlihat ya Fitur yang baru yang dikeluarkan oleh Microsoft Edge Tetapi yang paling perlu tentu saja adalah Di setiap browser itu Yang paling perlu sekali tentu saja Fitur keamanan Ataupun perbaikan keamanan Dan alhamdulillah Microsoft sudah memberikan 14 perbaikan keamanan Untuk Microsoft Edge versi 1.0.9 ini Nah sebelum saya tutup teman-teman Saya ingatkan kembali bahwa Kalau kamu menggunakan Windows 7 Ataupun Windows 8.1 Ini adalah dukungan terakhir Support terakhir buat kamu Ya sebab pada versi 1.0.10 Baik Microsoft Edge Maupun Google Chrome itu Sudah tidak lagi mendukung yang namanya Untuk Windows 7 maupun Windows 8.1 Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Video kita hari ini Fitur baru Microsoft Edge 1.0.9 Dan dukungan terakhir Buat Windows 7 dan 8.1 Kalau kamu ada pertanyaan seputar Video ini kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh